Halo guys balik lagi ini di channel indra harajudur Oke guys jadi di video kali ini kita masih cobain modul magisk ya dan kita cobain modul magisk update-an dari ztodes13 ya dan ini update-an yang terbarunya versi 13 dan lebih semut lagi ya dan disini juga kita masih pakai universal GMS dosis ya jadi free RAM nya ini gede banget ya kalau kita ngecek di layanan dan berjalannya enak banget buat kalian yang enggak suka RAM nyesek mungkin bisa cobain ini ya di Hai free RAM nyama sampai 1,3 di sini guys Oke sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu let's go dan disini varian RAM 3GB ya udah face yang saya pakai ini guys oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul magisk ya dan kita akan cobain modul magisk dari ztodes versi 13 stabil ya dan kita cobain tes di device yang saya pakai sekarang di sini Redmi Note 5 Y red ya jadi buat untuk modul magisk sendiri ini universal kalian bisa cobain di device yang lain juga enggak masalah ya universal guys kita tes di Android 12 Nusantara Project kernel yang kita pakai sekarang Super Ryzen 15 EOL untuk kernel bawah yang kita pakai ini guys jadi kalau misalkan device kita beda ROM nya beda kernel beda hasilnya juga bisa aja beda ya guys dan misalkan disini ini stabil belum tentu kalian juga stabil gitu hasilnya bisa aja beda-beda Oke dan kita disini juga pakai magisk ya Jadi kalian harus ya ada akses root atau akses magisk di sini kita pakai magisk versi 23.0 guys jadi kalau kalian mau pakai magisk disarankan pakai yang terbaru aja biar lebih kompetibel ada yang versi 24 tapi kalau kalian enggak cocok sama 24 dipakai versi 23 aja guys ya kayak gitu Oke untuk modul-modul yang di sebelumnya kita juga sudah pasang banyak banget modul ya di sini kita sudah pasnya pernah pasang ada gaming mode yang masih aktif dan touchblast yang reduce touch delay by Zera ya Oke dan ada universal GMS dosya jadi ini buat hemat baterai juga termasuk manajemen RAMnya biar nggak terlalu nyesek banyak penggunaan RAM Hai dan itu aja ya kita lihat di sini ntar kita cobain pakai modul Z touch 13 ya dan itu kalau selagi cengoknya ada mode performanya juga cuma nantilah kita tes kita tes trolling tes dulu sebelum itu karena kita tes modul performanya Oke kita tes trolling tes ya kita tes satu menit mau lebih lama juga bebas kalian bisa tes sendiri dan kalau kalian mau tes 5 menit 10 menit bisa kita tes tes sendiri juga ya kita tema tes satu menit biar nggak terlalu panjang durasinya guys hai 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 Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Z-touch nya aktif ya. Reduce-touch delay. Mantap. Universal. Gaming Mode. Dan Xtreme Gaming nya tadi kita aktifin perasaannya cuma sudah. Oke untuk sementara sih masih enak ya. Layarnya tetap sensitif. Tapi nanti kita lihat pas di gamenya aja langsung ya. Ini cepat ya. Kita langsung masuk ini cepat. Dan kita tes trolling test kalian guys. Kita tes trolling test 1 menit doang biar nggak terlalu panjang durasinya ya guys. Oke. First close dia ternyata. Kita tes 1 menit doang untuk trolling testnya biar nggak terlalu panjang durasi ya. Ternyata. Ternyata. Oke. Lumayan stabil lihat tetap ya pakai modulenya. Jadi kalian bisa coba juga modul nya guys. Jadi aman pakai xtreme gaming. Gaming Mode. Oke kayak gini guys masih aman ya dan kita bisa tes di game dan disini kita pakai gsm-dose itu biar enggak terlalu banyak akses di RAM nya ya Jadi kalian bisa cek sendiri mungkin kalau di sini ya di sistem opsi developer on her new reset terus di layanan sedang berjalan yang disini dia biar enggak terlalu panjang di sini enak ya free RAM nya lumayan enak pakai gsm-dose itu jadi kita tes Oke jadi ini sudah sampai sini free RAM nya lumayan gede nih dibuat sama gsm-dose dan kita tes di pubg mobile jadi kalian bisa tes di game manapun yang kalian mainin ya tapi disini kita yang kita install ada pubg dan coce tapi kita tes di pubg aja kita buka hai 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 Oke dan di nusantara project ini ada fps info bawahnya dari game space nya rekam screen shot juga lengkap jadi kalian bisa sesuaiin kebutuhan kalau pakai nusantara project ini guys oke guys jadi ini sudah masuk di game pubg ya dan disini kayaknya kita enggak unlock graphic ya karena kita enggak ada aktifin unlock graphic buat pubg nya tapi kalau kalian mau unlock kalian bisa kita unlock sendiri kalau kalian mau ya oke dan kita skip disini nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys Oke jadi untuk suhu sampai 39 terajat ya masih aman untuk sementara di modul ini dan ini juga cepat ya keluar dari gamenya responnya cepat mengurangi ngelag ya kalau disini sih dari ngelag ya dan kita akhiri aja video ini buat yang mau cobain jitut sini kalau bisa cobain aja dan ini versi 13 yang terbaru ya dan buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati